Halo Torena San semuanya Selamat datang kembali di channel gue Arslan Sky Di video kali ini gue akan melanjutkan Kembali konten daily training UG Di skenario grandmaster Jadi sebelumnya kan gue udah Bikin konten daily itu Untuk si Daiwa Scarlet Itu ya kalau gak salah ya Nah kali ini gue akan lanjutkan sesuai dengan Request dari kalian Gue akan melanjutkan ke kuda berikutnya Disini gue akan pilih Umamusume Taiki Shuttle Oke Nah disini gue coba sedikit review aja ya Si Taiki Shuttle ini ya Nah Taiki ini merupakan salah satu kuda male ya Yang memiliki Grow up yang terbilang sangat bagus Dia punya speed 20% INT 10% Ini sangat bagus banget grow upnya Jadi lebih mudah di training Jadi kalian cukup bawa 2 speed itu Udah lebih dari cukup Untuk mengincas 1200 ke atas Oke Nah Untuk skill-skillnya sendiri sih Dia kebanyakan untuk male ya Kalian bisa lihat sendiri disini ya GHC ini untuk male Terus male CHC ini juga untuk male Ini male strike juga male Jadi Taiki ini Lebih Bisa dibilang lah Dihususkan untuk male Dia juga bisa kok di short Meskipun skillnya Apa Kebanyakan male ya Karena apa Ultinya dia ini loh Victory shot ini Ini Bagus di short Dan bagus di beberapa male saja Oke Nah karena Taiki Shuttle ini Cuman bisa lari di male Dan Apa Short Jadi kalian gak perlu mikirin Stamina terlalu tinggi Yang artinya Taiki ini Bakal lebih mudah Untuk di training Oke Nah langsung saja kita Masuk ke pemilihan inherit Nah disini gue pake inheritnya 63 power 20 stamina Dan 42 Guts ya Nah disini kalau bisa Staminanya Dikit aja Kalian kasih sedikit aja ya 21 itu udah lebih taruh cukup Atau bahkan kalian gak perlu Pakai inherit stamina pun Gak masalah Nah karena Taiki ini gak punya Grow up di power Kalau bisa Kasih inherit di power Setinggi mungkin Oke Karena power merupakan Salah satu stat yang cukup Krusial Nah seasonnya kalian bisa Taruh ke Guts ya Nah lanjut ke Untuk pemilihan support card ya Disini gue pakenya 2 speed 2 INT Dan 1 Guts Disini Gutsnya gue pake Urara Yang mana kalian bisa Beli di shop Pake friendship point Jadi kalau kalian punya Friendship point yang cukup Banyak Kalian langsung saja Guts beli Urara ini Karena Urara merupakan Salah satu support Guts Yang bagus banget Dan bisa didapetin Oleh Kalian semua Bisa itu Gak perlu dari Guts Oke Nah seperti biasa Karena gue Trainingnya di Grandmaster Pinjemnya Megami Oke Nah langsung saja Kita gas training Si Taiki shuttle Bisa Jalan Ikan Bagus Kus Bisa Guts Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini speed. Terima kasih. 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 Speed 15 power 10. Terima kasih. 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 nah kita cari dulu aja deh nggak masalah oi 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 nice nice ini kita naikin urara aja deh Mega Misamah date event lu mana jangan sampai telat please lah Ayo lah Megami sama aduh ini nggak trigger ini eventnya Megami di tahun pertama ayolah penuh udah kuning lo ini udah wicil ini lah trigger lo dia lo sialan jadi kalau nggak trigger ya kalau udah nyampe sini kalian ulang aja ya tapi ini gua lanjut aja guys males ulang jadi kalau kalian misal training buat cm training buat stadium kalau Dewi nya apa eventnya itu nggak ketrigger di tahun pertama kalian langsung ulang aja tapi kalau kalian cuma sekitar training dan males untuk ulang ya udah nggak apa-apa lanjut aja pokoknya Dewi itu yaitu eventnya Dewi itu jangan sampai ketrigger habis pantai kalau bisa sebelum pantai lebih bagus lagi sebelum inherit pertama itu kalian eh apa apa berharap aja ketrigger pokoknya jangan sampai kelas banget misalnya baru ketrigger di tahun kedua itu ya udah langsung ulang aja itu nggak usah dilanjut itu bakalan mengganggu apa training kalian itu si Megami kuning 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 nah ini kami masih belum aja ini masih belum aja ketrigger ini mana dia ini woi woi megaminya mana coba ah ini udah masukin hari pertama lo ini belum getrigger lo itu Megami itu kemudian di ketrigger baru ketrigger telat banget sialan kembali 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 wooo nice tapi biru kah udah lah nggak apa-apa ya 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 next nya kuning ini ya bis biru kuning ini terus merah sebelum masuk ke tahun ketika urara urara punya urara demi ketriga nice merahkah biru biru Dewi nya mana coba ngilang tuh dia itu woi ah ya udahlah nggak apa-apa merah ya nah ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 aku ini tidak ada aku ini tidak ada ini nge-date nya ini masalah ini nge-date nya ini kurang dua kali lagi ini date nya kurang dua kali ah dd nya nge-date Terima kasih telah menonton 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 11% bisa Terima kasih telah menonton Kita cek skill dulu Kalau misalnya kalian takut kalah ya Kalian bisa beli skill disini Okay Okay Terima kasih telah menonton Hmm Hmm Oke Jadi ini hasil akhirnya ya Speednya Speednya sesuai target 1400 ke atas Staminanya juga sesuai target 500 ke atas Sedikit lagi 600 ini Powernya juga udah target Gutsnya ini kurang 200 lah Karena tadi urara Apa Telat ya Renbonnya Bonnya juga rata telat itu Terus 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 Terlalu tinggi sih Udah Mencapai target ya Karena memang Taiki ini punya grow up di INT Jadi lebih mudah untuk naikin INT nya ya Jadi tadi kan gue pakai 2 INT nya ya Fukukitar sama Daiwainu ya SR ya Jadi Gue rasa bisa kok Nyentuh ke 1100 ke atas ini Ini INT Oke Oke jadi ini Apa Hasil start Akhirnya kita langsung saja beli skill Sisanya Ini ngasal guys ya Ini gue belinya ngasal ya Oke udah deh Ini gak bisa dipakai Buat Apa Balapan lawan player lain ini Buat BVP atau UCM Gak bisa Karena skillnya ngasal Ini cuma sekedar training Saja untuk Nyari rank Apa ya rank ya Gak tau ini hasil akhirnya UG berapa ini UG 5 ke atas bisa kayaknya Wow UG 5 pas Oke jadi hasil akhirnya Kurang lebih seperti ini ya Ini seharusnya bisa UG nya naik lagi Apa naik lagi nih Cuman karena skillnya tadi Banyak yang mahal Karena Dan gue pakai support card SR Jadi Apa Jadi rata susah Buat nyari skillnya Oke Jadi kalau kalian punya Deck support card Kayak punya gue ini Kalian bisa tiru Kalian bisa cobain sendiri Dengan hasil start Kurang lebih seperti ini Dan untuk Inheritnya tadi itu ya 63 power 42 gas Dan 20 stamina Oke Nah gue rasa Daily training UG Ke 8 Taiki shuttle Sampai sini saja Apabila ada hal yang perlu Kalian tanyakan Silahkan tanyakan di kolom komentar Seperti biasa Like jika kalian suka Dislike pun tak masalah Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax